Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kreatif handmade pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah gayung dari tempurung kelapa ini karena sisinya tidak rata jadi saya akan mencoba untuk meratakannya dengan menggunakan ampas ini oke buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe silahkan ya di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya untuk mesin amplasnya ini saya buat dari dinamo mesin cuci kemudian saya modifikasi dan saya buat seperti ini nah sekiranya sudah halus seperti ini selanjutnya kita buat untuk ganggangnya kita siapkan sebuah kayu dan kita ukur serta kita potong untuk ukuran panjangnya teman-teman menyesuaikan dengan selera dan ganggangnya ini saya buat bentuknya seperti ini agar gayungnya bisa lebih awet bentuk ganggangnya seperti ini dan untuk panjangnya teman-teman kita sesuaikan dengan selera teman-teman selanjutnya kita ampas terlebih dahulu agar hasilnya mulus dan bagus kira-kira seperti ini hasilnya selanjutnya kita akan membuat pola pada tenturung gelapanya seperti ini jika sudah kita lubangi gunakan board oke buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe silahkan ya di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan untuk terbaru menarik serta bermanfaat lainnya saya menggunakan board teman-teman juga bisa menggunakan gerinda karena saya tidak punya gerinda sudah saya menggunakan alat seladanya di lubangnya sudah pas kita tinggal memasukkan ganggang kayunya seperti ini kemudian kita buatkan garis untuk mempermudah pembuatan penguncinya kita lubangi di tengah-tengah seperti ini dan lanjutnya kita tinggal pasang dan kita ambilkan sebuah tusuk sate seperti ini sebagai penjagaannya agar tidak mudah lepas kemudian kita potong seperti ini dan kira-kira hasilnya seperti ini ini sudah mau hampir jadi selanjutnya kita berikan lem agar lebih kuat dan tidak mudah lepas pastinya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ya di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya nah disini saya buatkan lubang kita buatkan lubang untuk bisa menggantungnya di tembok agar lebih menarik kita bisa menggunakan pelitur fernis karena pelitur fernis yang saya punya warnanya seperti ini jadi saya menggunakan warna seperti ini sebenarnya sedikit lebih terang wow keoren seorenan dan jika sudah terlapisi semua kita tinggal menunggunya kering dan beginilah hasilnya setelah kering wah keren juga ya seperti sebuah tongkat sihir oke mungkin cukup sekian dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin memiliki ide atau saran teman-teman bisa coret-coret di kolom komentar ataupun mungkin teman-teman mau merequest sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati